5 Alasan Kuli Bangunan Kebanyakan Berasal Dari Jawa Istilah kuli jawa mungkin sudah tidak terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda kenapa kebanyakan tukang atau kuli bangunan berasal dari jawa? Tak dipungkiri kalau tenaga proyek di sejumlah daerah umumnya berasal dari tanah jawa. Hal ini sering terlintas di pikiran mengapa kuli jawa terkenal dan kerap terlibat dalam sejumlah proyek bangunan. Kuli yang berasal dari daerah jawa sering dicari dan pilihan utama bagi sejumlah mandor atau para kontraktor. Lantas, apa istimewanya kuli jawa sehingga jadi primadona dalam suatu proyek pembangunan rumah atau sarana lainnya? Bahkan, mereka, kuli jawa, juga kerap terlibat mengerjakan proyek nasional milik pemerintah. Simak penjelasannya dalam video ini. 1. Sejak zaman kerajaan kuno Siapa sangka kalau tukang bangunan dari jawa dikenal sejak zaman kerajaan Nusantara? Para pekerja konstruksi pembuatan candi, cagar budaya, dan struktur bersejarah adalah kuli dari warga setempat. Menurutnya, mereka mendominasi pekerjaan konstruksi di seluruh Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Artinya, tren tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara hingga saat ini. 2. Etos kerja Kuli kebanyakan dari Jawa karena rata-rata dari mereka adalah pekerja yang memiliki etos kerja yang baik. Mereka juga dikenal rajin, ulet, telaten, tangguh, bisa mengerjakan apapun, serta memiliki kemampuan standar. Maka tak heran di media sosial sering berseliwaran kata-kata kuli bangunan yang berasal dari Jawa kerap dibuat meme. 3. Dorongan hidup Alasan lain kenapa kebanyakan kuli dari Jawa adalah faktor ekonomi. Menurut beberapa penuturan kuli Jawa, tuntutan hidup di Jawa dinilai lebih sulit dan berat. Maka dari itu, hal ini memaksa mereka untuk merantau ke daerah lain untuk menjadi seorang kuli. Mereka juga tidak gengsi meski harus mencari nafkah menjadi seorang kuli. Meski demikian, gaji tukang bangunan juga cukup besar perharinya sehingga cukup untuk menafkahi keluarga di kampung. 4. Berpengalaman Alasan kenapa kuli kebanyakan dari Jawa karena sudah berpengalaman. Artinya, mereka memiliki keahlian dan terampil sejak dulu. Oleh karena itu, para kontraktor juga mempercayakan mereka sebagai kuli bangunan di daerahnya. 5. Turun-menurun Para tukang bangunan asal Jawa turut membangun pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Pos Dainbles. Mereka juga banyak terlibat untuk pembangunan istana presiden, pasar, sekolah, hingga rumah sakit. Rupanya, mereka sudah turun-temurun terlibat sejumlah proyek pembangunan di tanah air. Terima kasih telah menonton!